Halo teman-teman kembali lagi di channel saya ya RF travel and trip nah hari ini kita akan review suasana di daerah Karawaci nah ini saya lagi di tol arah ke Karawaci nah ini keluar ke Karawaci Binong Lego ini kita keluar dari tol ya tol Jakarta Tangerang Merah ke arah Karawaci jadi kita nanti mau lihat situasi terkini di daerah Karawaci nah ini kita bayar tol dulu disini tolnya tarifnya 7500 ya jadi kalau temen-temen masuk dari dalam kota atau dari di Tomang keluar ke sini itu tarifnya 7500 oke nah ini sudah keluar dari tol nah di daerah Karawaci ini ini ada universitas ya namanya Universitas UPH Pelita Harapan ini juga termasuk Universitas yang lumayan elit dan juga bisa dibilang yang kelas atas ya kelas atas lah untuk UPH ini ya nah disini juga ada perkantoran daerah daerah perkantoran juga banyak perkantoran terus juga disini juga ada mall yang pertama adalah super super mall Karawaci itu ada super mall Karawaci kemudian juga ada satu saya lupa namanya jadi disini banyak kantor ya ini juga ada perumahan juga tapi memang perumahan termasuk perumahan elit sih kalau disini ya ada daerah 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 Karawaci ini termasuk elit nah ini ada apartemen golf Karawaci disini juga ada lapangan golf ya disini jadi memang ini bisa dibilang super blok Karawaci jadi ada kantor dan juga kampus juga ada komplek perumahan juga ada mall juga ada jadi memang disini kawasan super blok ya Nah di sebelah kanan itu itu malnya Karawaci super mall Karawaci Oh di sini juga ada mall ini nah sebelah kanan ini mall super mall Karawaci ya jadi super mall Karawaci ini termasuk mall yang besar yang di si sebelah kiri juga ada McD ya drive-thru juga ada drive-thru nya McD di Karawaci ini tadi tadi mallnya memang cukup besar di daerah Tangerang sini itu mall yang bisa dibilang kalau menurut saya sih terbesar juga selain Sumarekon ya Sumarekon Mauserpong di Karawaci ini pintu masuknya ada banyak ya cuman yang nanti kita akan masuk dari pintu utama Nah jadi kalau sekarang nge-mall itu biasanya rata-rata bayar parkirnya itu udah pakai kartu ya cashless ya jadi harus pakai kartu e-money seperti itu sekarang Jadi memang disarankan memang pakai e-money ya teman-teman ya Nah ini nanti kita ke arah lobby utamanya masuk melalui lobby utama Super Mall Karawaci jadi ini kita tadi muter ya teman-teman ya sebenarnya ya muter jadi Karawaci mallnya itu ada di tengah di tengah diputerin sama jalan nah ini lobbynya oke kita masuk jadi disini ngambil tiket tiket selamat datang ngambil tiketnya juga ini enggak perlu pencet-pencet ya sekarang ya enggak boleh cuman enggak boleh pencet jadi memang touchless nah ini kita ke basement oke kita sudah masuk mallnya berarti ini kita parkirnya di daerah basement nah tadi di cek dulu sebentar oke ini basementnya mall Karawaci ya teman-teman ya jadi kita cari parkir dulu oke sampai disini review video suasana daerah Karawaci nah kita ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menonton jalan 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 jalan